Ketua PHDI Provinsi Banten secara resmi melantik pergantian antarwaktu Ketua PHDI Kota Tanggerang Selatan serta Paruman Walaka yang bertempat di Wantilan Pura Parhyangan Jagat Guru BSD Serpong. Diharapkan dengan adanya Ketua PHDI Kota Tanggerang Selatan yang baru dapat meningkatkan kualitas SDM Hindu yang lebih baik. Ratusan umat Hindu se-Provinsi Banten mengikuti kegiatan serat terima dan pelantikan antarwaktu pengurus harian dan paruman Walaka PHDI Kota Tanggerang Selatan. Kegiatan pelantikan dan serat terima yakni Ketua PHDI Provinsi Banten kepada pergantian antarwaktu pengurus PHDI Kota Tanggerang Selatan Iketut Suade serta Ketua Paruman Walaka Gede Sidarte. Salah satu Ketua PHDI Provinsi Banten Ide Bagus Alit Wirat Majam mengatakan dengan adanya serat terima dan pelantikan antarwaktu pengurus harian PHDI Kota Tanggerang Selatan periode 2021 hingga 2006 mengatakan untuk selalu melanjutkan ke pengurusan yang lama serta fokus untuk membina generasi muda Hindu, anak-anak Pasraman dapat meningkatkan serada baktinya selalu tetap di jalan Dharma dan menjadi kepribadian anak Hindu yang unggul. Kota Tanggerang Selatan yang baru Pak Ketua Suade dengan kawan-kawan tentu harapan kami adalah pertama bagaimana melanjutkan ke pengurusan yang lama yang baik tentu dilanjutkan terkait dengan pembinaan umat yang nanti kedepan fokus adalah pada pembinaan generasi muda karena tempat di Parayangan Jagat Guru Tanggerang Selatan ini memiliki tempat peseraman ya tempat sekolah, sekolah satu minggu luar biasa bagaimana generasi muda bisa dididik berkaitan dengan agama serada baktinya kepada ide yang luar biasa kemudian tentu tetap pada serada keyakinan kepada Pancis Radu ini, keyakinan kepada agamanya di tengah-tengah era globalisasi Sementara itu Ketua PA di Kota Tanggerang Selatan periode 2021-2026 Iketut Suade mengatakan memiliki visi misi ke depan meningkatkan sumber daya manusia SDM Hindu yang lebih baik misi-misi kami ke depan adalah meningkatkan sumber daya manusia SDM karena dengan mutu kualitas SDM yang bagus, kita akan mudah berkompetisi dengan umat-umat lain kita tidak akan bisa mencapai suatu kualitas, tapi kita akan bisa mengejar kualitas disitulah akan kita diuji, disandingkan dengan umat-umat lainnya oleh karena itu, Pak Risada Tangerang Selatan, Kota Tanggerang Selatan khususnya sangat-sangat intens bagaimana kita ke depan mendorong anak-anak kita, adik-adik kita agar selalu bisa berkompetisi di tingkat lokal maupun nasional Pak Risada ini bukanlah organisasi yang semata-mata mencari masa tetapi organisasi yang selalu menuntun umatnya, selalu membimik umatnya, selalu mengajak umatnya dan memotivasi agar selalu meningkatkan mutu dan kualitas pribadi sehingga kita bisa berkompetisi dari Tangerang Selatan, Juliswarta dan Ketut Sumadiase melaporkan